Pemirsa KawaliTV.com Hari ini 17 April 2016 Akan diadakan Pilkades Rentak Di beberapa titik desa Yang ada di Kabupaten Ciamis Berikut liputannya Pemilihan Kepala Desa Serempak Adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa Disebutkan bahwa seluruh pemerintah daerah Harus melakukan perubahan perda Tentang Pilkades Menyusul terbitnya Peraturan baru tentang Pilkades Serempak Sementara di Ciamis Adalah perda Kabupaten Ciamis Nomor 7 tahun 2015 Tentang pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pilkades Serempak ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas anggaran KawaliTV.com mendatangi beberapa desa Yang melakukan pemilihan diantaranya Desa Karangpamitan Desa Linggakura Desa Sindang Sari Kecamatan Kawali Serta desa Tanjung Sari Kecamatan Raja Desa Secara keseluruhan Pemilihan berjalan lancar Tertib dan aman Pihak keamanan berjaga di seluruh daerah Yang melakukan pemilihan Ini untuk mencegah terjadinya keributan Antar pendukung calon kepala desa Ya pemirsa kawaliTV.com Kali ini saya sedang berada dengan Aperat Keamanan Pilkades 2016 di wilayah desa Karangpawitan Dengan Bapak siapa? Aibtu Hidayat Ya bagaimana pengamanan Pilkades di wilayah desa Karangpawitan? Alhamdulillah selama ini kondusif dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkades itu tinggi Hingga antusiasmenya begitu hebat terhadap pelaksanaan Pilkades ini Dan berjalan aman Mereka atas kesadarannya Mau ngantri di tengah TPS Jadi kita tidak punya beban berat dalam melahal pengamanan pelaksanaan Pilkades di Karangpawitan ini Ya itulah wawancara saya dengan aparat keamanan dari kepolisian Dalam rangka Pilkades 2016 di wilayah desa Karangpawitan Tetap saksikan kawaliTV.com Ya pemirsa kawaliTV.com Masih di acara Pilkades Rentak 2016 Kali ini saya berada di wilayah desa Gerba kecematan Cipaku Saya sedang berada dengan salah satu panitia Pilkades Rentak 2016 Dengan Bapak siapa? Pak Usman Ali Ya apa saja persiapan yang dilakukan oleh panitia yang ada di wilayah desa Gerba Eh desa Cipaku ini dalam rangka Pilkades Rentak 2016 Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Ciamis dan juga peraturan Bupati nomor 44 tahun 2015 Seluruh panitia yang ada di desa Gerba saya menggunakan dan menerapkan tahapan-tahapan tersebut Ada berapa banyak atau ada berapa orang yang dilibatkan atau yang dijadikan panitia dalam acara Pilkades 2016 Sesuai dengan peraturan Bupati Ciamis nomor 44 tahun 2015 bahwa kepanitiaan terdiri dari 19 orang Satu ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara dan lima seksi, masing-masing seksi ada tiga orang Menurut penilaian Bapak, respon masyarakat terhadap dengan diadakannya Pilkades Rentak ini di Kabupaten Ciamis seperti apa Pak? Alhamdulillah karena ini merupakan awal dan merupakan barometer mungkin Pilkades Rentak Mungkin salah satu kabupaten di Indonesia baru Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Pilkades secara serentak Yang terdiri dari 76 desa dan alhamdulillah antusiasme masyarakat Dan saya lihat sampai jam 11 ini kehadiran daftar pemilih tetap sudah hampir mencapai 72 persen Pemirsa, kita akan mewawancarai salah seorang pemenang Pilkades Serempak Yaitu Bapak Ocai Rosadi dari desa Karangpawitan Perasaan saya ketika saya dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkades Untuk Kepala Desa Karangpawitan Tentu saja yang pertama saya bersyukur pada Rasubhanahu Wa Ta'ala Bahwasannya atas berkat dan karunianya Saya bisa memperoleh keunggulan suara itu Karena tanpa daripada ridho dan juga izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu saja kami bukan apa-apa Kemenangan saya juga tidak berarti apa-apa Kalau tanpa dukungan dan doang dari semua masyarakat Karangpawitan Terutama keluarga, istri, anak, orang tua Kemudian yang paling penting Saya punya tim khusus atau tim sukses Yang telah berusaha dengan maksimal Untuk meraih suara terbanyak Dan atas simpatisan masyarakat juga kami aturkan terima kasih Dan semoga ini adalah yang terbaik untuk Karangpawitan Mengawali langkah saya di tahun pertama saya bekerja Tentu saja saya akan memperbaiki daripada Tata kelola pemerintahan desa Karangpawitan Di antaranya adalah Minijerial Kemudian Pemenahan daripada Sumber daya perangkat desa itu sendiri Tentu saja yang diharapkan adalah Lahirnya sebuah pelayanan yang pro masyarakat Yang hemat, cepat, ramah, dan juga efisien Harapan saya tentu saja Sesuai dengan visi yang saya tuangkan dalam visi ini Yaitu Karangpawitan lebih maju bermartabat Membangun bersama rakyat Artinya Karangpawitan harus lebih maju di berbagai sektor yang krusial Demi mencapai kemangguran dan kesejahteraan Karangpawitan Dan tentu saja kami akan melangkah bersama rakyat Untuk mencapai karangpawitan yang lebih maju bermartabat Tentu saja perlu sinergitas Antara perangkat, kepala desa, lembaga, dan juga masyarakat Yang harus bekerjasama terus untuk membangun karangpawitan Bagaimanapun apa yang akan kita lakukan adalah Sebuah perjuangan bersama Dan kita akan nikmati hasilnya Hasil bersama Pemirsa Puas tidak puas hasil pemilihan itu wajar Namun ini adalah hasil pilihan rakyat Demokrasi yang nyata ada pada pemilihan kepala desa Karena ini sangat kecil kemungkinan politik uang atau kampanye hitam Tapi bukan tidak mungkin ada hal seperti itu Jadi gini masalah desa Tanjung Sari Walaupun yang memang seperti itulah Posisi kondisi segala sesuatu di desa Tanjung Sari ini memang Sudah pada tahu dari setiap Apa sih komponen pun Baik dari dinas ataupun dari kabupaten Apalagi dari pihak kacamatan Dua desa Tanjung Sari itu paling luas Ya nyampekan seribu lebih hektare Luas desa Tanjung Sari Di sisi lain panjang jalannya pun bisa dibayangkan Hampir 36 km luas jalan Dan kondisi posisi desa Jalan desa Tanjung Sari itu Ya semuanya hampir dirusak berat Saya seorang kepala desa terpilih dalam periode 2016-2022 Insya Allah saya akan berupaya semaksimal Baik Meningkatkan kegotong royongan daripada masyarakat Ataupun Mencari mitra dan rekan kita yang Peduli desa Tanjung Sari Karena desa Tanjung Sari punya visi misi Jadi Desa Tanjung Sari mari kita ngaji Mari kita ngaji Supaya desa Tanjung Sari ngejadi Pemirsa Mari kita tingkatkan rasa keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Demokrasi yang terpimpin Dan tetap terkendali itu lebih baik Karena jika demokrasi kebablasan Akan membuat semakin semerawut Dan berantakan Ya itulah liputan acara Pilkades Rentak 2016 Di beberapa titik desa dan kecamatan Yang ada di Kabupaten Ciamis Saya Ajmeditya KawaliTV.com melaporkan Ya itulah liputan Yang ada di Kala-kala deh. Di mana hatu? Raihnya dia.